Indonesia kembali meraih kemenangan atas Timur Leste dalam laga uji coba FIFA Matchday dengan skor 3-0 pada minggu 31 Januari 2022. Kendati demikian, pelatih Timnas Indonesia Sinteyong mengonfirmasi ada 8 pemain yang tidak bisa ikut bertanding dalam lag kedua tersebut. Hal ini dikarenakan kedelapan pemain tersebut menunjukkan gejala COVID-19. Kedelapan pemain itu adalah Syahrian Abimanyu, Rizky Rido, Syahrul Trisna, Evan Dimas, Irfan Jaya, Hanis Sakhara, Muhammad Rafli, dan Adi Satrio. Sinteyong pun merasa kecolongan dengan kejadian ini. Pasalnya, selama ini Sinteyong merasa sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat di lingkungan pemusatan latihan Timnas Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!